Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh sangat bahaya saudara-saudaraku Apabila kita memilih Memimpin orang yang sangat ambisi Dengan kedudukan Dan dengan berbagai cara Dia akan melakukan apa saja Untuk mencapai keinginannya Ini bahaya saudara Sebab Sudah diingatkan Oleh Rasulullah SAW Orang kalau sudah terlalu ambisi terhadap Keduniaan Atau kemerlapnya dunia Atau juga ambisi dengan kedudukan Maka dia akan mudah sekali Terkena penyakit nifak Atau munafik Jadi ibarat Kita itu Menebar benih Di sana ada air Dan tanah yang subur Maka akan tumbuh Dengan cepat Maka akan tumbuh Dengan kekuh Maka akan tumbuh Dengan subur Bukan hanya saja penyakit Kemunafikan Tetapi Keserakaan Ketamakan Ini amat bahaya Bagi seorang pemimpin Apabila Punya sifat Demikian Hanya akan Mementingkan Diri sendiri saja Dan mementingkan Golangannya saja Jauh sekali Daripada Memikirkan Rakyatnya Memikirkan yang lainnya Bahkan boleh jadi Rakyat Hanya menjadi objek Bagi Kemulusan Ambisi Kemulusan Keserakaannya Saudara-saudaraku sekalian Yang dimuliakan Allah Yang amat Bahaya Orang munafik Dari akibat Ambisi Keduniaan Dan kedudukan itu Adalah sudah Digambarkan oleh Al-Quran Itu Mereka itu Berbagai cara Menipu Allah Menggunakan Agama Hanya untuk Kedok Demi untuk Memuluskan Jalan ambisinya Demi untuk Menipu Orang-orang yang Beriman Agar Mengikuti Kemauannya Padahal itu Hanya Dilisan Keimanan Dia Di dalam hatinya itu Sudah Usah Oleh Penyakit munafik Oleh penyakit Keserakaan Oleh Penyakit Ketama Mereka itu Orang-orang Munafik Menipu Allah Menipu Orang-orang Yang beriman Dengan Menjual Atas nama Iman Atas nama Keyakinan Agamanya Tetapi Tetapi Saudara-saudaraku Sekalian Yang dimulakan Allah Orang yang macam Inilah Sesungguhnya Bukanlah Menipu Allah Yang akan Didapat Tapi Dialah Yang akan Tertipu Dialah Yang akan Terpontang Pantik Pada Akhirnya Dialah Yang akan Hancur Pada Saatnya Lah Kalau demikian Dia Seorang Pemimpin Negara Maka Hancurlah Negara ini Kalau dia Seorang Pemimpin Wilayah Malah Wilayah Itulah Yang akan Hancur Wilayah Jadi Dari Tingkat Yang terkecil Sampai Tingkat Yang paling Tinggi Seorang Pemimpin Yang punya Sikap Dan Sifat Demikian Itu Tidak Akan Tegak Adanya Keadilan Tidak Akan Adanya Kesejahteraan Tidak Ada Akan Ada Peringkatan Ekonomi Bahkan Peningkatan Alak Pada Masyarakatnya Dia Akan Lebih Mementingkan Hal Nafsunya Dan Dia Lebih Akan Mementingkan Orang Orang Yang Didekat Atau Yang Disegelilingnya Itulah Saudara Saudaraku Sekarang Yang memulihkan Allah Sekali Lagi Janganlah Kita Memilih Pemimpin Siapa Saja Yang Dia Terkena Penyakit Hubudun Ya Wal Jat Akan Merugikan Kita Semua Demikian Bila hitap Bila hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Deut Janganlah Janganlah Janganlah